Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pelatihan khusus 90JP yaitu mengelola kelas online dengan aplikasi Moodle Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang kelima Di sini kita akan membahas dan mempraktekan bagaimana cara menambahkan aktivitas kehadiran Untuk aktivitas kehadiran ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru yang nantinya akan berhubungan dengan penilaian karena penilaian itu tidak hanya dari ujian akhir tapi komponen kehadiran juga berpengaruh Untuk menambahkan kehadiran di sini sudah tersedia di dalam menu aktivitas Terutama di dalam menunya akun seorang guru Di sini sudah ada menu kehadiran Nah terus nanti untuk di dalam menu kehadiran ini kita bisa menyeting mulai dari sesi Terus tambahkan sesi, laporan, terus ada ekspor kalau kita ingin mengekspor atau mendownload Terus ada setelan status terkait dengan nanti kita bisa dengan menggunakan kategori apa Ada hadir, alfa, izin, sakit Nah terus nanti di sini juga kita bisa melihat atau memulai untuk presensinya Jadi untuk presensi ini dilakukan oleh seorang guru berdasarkan dari keaktifan siswa Nah keaktifan siswa ini bisa kita lihat dari aktivitasnya Dari mungkin diskusinya, forum diskusi, mempelajari materi atau yang lainnya Nah di sini untuk kehadiran bisa kita koneksikan Dan secara defaultnya juga sudah terintegrate kepada pengaturan penilaian Nah di sini sudah ada presensi mata pelajaran RPL Selain dari tugas juga ada presensi, ada kuis, mungkin ada ujian di sini Dan di sini juga ada bobot, ada bobotnya, ada nilainya, ada rentan, persentase Terus nanti di sini juga ada keterangan terakhir sumbangsi terhadap total dalam mata pelajaran atau kursus Oke itu untuk lebih lanjutnya saya akan mempraktekan bagaimana cara menambahkan aktivitas kehadiran di akun guru Nah ini saya sudah login di akun guru Nanti Bapak Ibu silakan login terlebih dahulu sebagai guru Nah kita di sini nanti masuk ke mata pelajaran yang kita ajari Nah contohnya di sini RPL Kita klik di sini Nah di sini kita bisa membuatkan untuk presensinya Nah presensinya kebetulan di sini saya sudah hapus terlebih dahulu Jadi yang tampilannya di view Pertemuan pertama itu muncul ya Atau pertemuan kedua ya Nah di sini saya akan tambahkan mulai dari awal Nah untuk cara menambahkannya di sini kita harus mengaktifkan mode ubahnya dulu Kalau di sini menggunakan bahasa Indonesia hidupkan mode ubah ya Kita klik terlebih dahulu Nah terus di sini kita bisa menambahkan di tiap pertemuan ya Di tiap pertemuan Nah ini ya di tiap pertemuan Berarti kita bisa menambahkan aktivitasnya di bagian materi atau topik ya Nah di bagian bawah di sini ada plus tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya Kita klik bagian ini Nah di sini kita bisa pilih Nah kehadiran ya kita klik ini radio buttonnya Dan di sini kita juga bisa melihat deskripsinya Ya bisa membaca terlebih dahulu terkait dengan kehadiran Nah di sini untuk kehadiran Jadi modul aktivitas kehadiran memungkinkan seorang guru untuk mengambil kehadiran selama kelas Dan siswa untuk melihat catatan kehadiran mereka sendiri Jadi nanti seorang guru melakukan pengambilan kehadiran ya Terus nanti guru dapat membuat beberapa sesi dan dapat menandai statusnya Dia nanti hadir atau tidak izin atau sakit Ya gitu Nah kalau sudah terpilih spot ini kita klik tombol tambahkan Oke nanti di sini kita tuliskan aja Ini untuk Nah ini untuk namanya contohnya presensi Pertemuan 1 ya Nah ini kalau ingin ditampilkan deskripsinya Nah terus di sini ada menu nilai Kalau kita ingin mengubah nilai maksimum dari kehadiran ini Contohnya di sini maksimumnya 100 Terus di sini untuk tipenya ada poin, ada skala dan mungkin tidak ada Tuh ini untuk kategorinya Nah biasanya kosong di sini ya Nah setelah itu kita bisa simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan ya Boleh kita coba saya kembali ke kursus ya Nah di sini sudah tersimpan ya Tapi posisinya di bawah karena kita membuat untuk yang aktivitas kehadirannya itu terakhir ya Nah untuk supaya posisinya di atas Kita harus menarik ya menariknya ke atas ya Dengan cara mendrak ke atas seperti ini Sampai nanti dia di bagian atas ya Nah ini secara otomatis sudah tersimpan ya Nah kalau ingin menutup ya atau menonaktifkan mode ubah kita tinggal klik ini ya matikan mode ubah Kalau sudah selesai Nah terus saya akan perlihatkan dulu sebelum seorang guru melakukan presensi dari pihak siswa ya Saya log out dulu disini Saya akan login Sebagai siswa dulu ya Oke saya login disini Oke maaf salah Oke ini ya kita masuk ke kursus yang diikuti Nah disini sudah muncul ya untuk presensi pertemuan 1 Nah disini nanti siswa bisa mengecek ya Nah ini untuk kursus hari ini ya di bulan Juni Nah ini untuk melihat semua kursusnya ya Nah disini sudah ada Nah sesi yang diambil belum ada Poinnya juga belum ada Dan persentasinya juga belum ada gitu ya Oke sekarang dari pihak guru ya Nah saya kembali ke guru Oke masuk ke RPL ke mata pelajaran Nah disini saya klik untuk presensi pertemuan 1 ya Nah disini untuk sesinya ya Sesinya contohnya disini Mulai tanggal 13 sampai dengan 19 ya Untuk sesi ini mungkin ya Atau mungkin bisa kita ubah disini ya Nah bisa diubah dengan tambah sesi Contohnya mungkin cuma 1 hari aja Nah waktunya kita tambahkan disini Terus ini untuk pelaporannya Nah ini untuk siswa-siswanya Nah pelaporannya Terus kalau ingin kita download pakai export Terus ingin setting status boleh disini ya Contohnya disini H ya H itu contohnya hadir ya Terus L terlambat Terus contohnya yang lainnya S ya S Sakit Nah ini poinnya juga bisa kita tuliskan ya Poinnya Contohnya sakit 0,5 ya Terus tidak hadir Atau saya tambahkan yang Ini saya perbarui dulu Biar tersimpan Yang atas Saya Oh Harus menuliskan dulu ya Ini untuk yang izin ya I Izin Nah poinnya kita tambahkan Contohnya 0,5 ya Kita tambahkan Nah ini sudah ya Jadi ada hadir Ada terlambat Ada sakit Izin dan Alpa ya Atau tidak hadir ya Oke kita perbarui Oke selanjutnya Disini kita bisa Melakukan presensi ya Nanti presensi itu kan berdasarkan Aktivitas dari siswanya Mengikuti materinya Mungkin dari diskusinya Dari Dari menjawab latihan Penugasan Atau membaca materi Nah disini kita bisa melakukan Presensinya Disini ada tombol OK Kita bisa klik OK Oh ya ini harus Anda harus memilih tindakan dulu ya Oke Ini Oke saya OK Oh ini untuk Ubahnya ya Terima kasih oke ini saya coba untuk tambahkan dulu ya supaya muncul untuk playnya contohnya mulai jam 00.00 sampai jam 23 ya saya menambahkan nah ini sudah mulai muncul ya karena tadi untuk sesinya belum terpilih ya jadi harus ditambah sesi dulu disini sudah muncul ya hari Rabu 15 Juni 2022 ya mulai dari jam 1 sampai dengan jam sekitar jam 11 ya Nah di sini semua siswa di sini kita bisa presensi dengan klik lakukan presensi ini ada lambang play ya jadi lakukan presensi kalau ingin setting juga bisa ini edit setting di setting itu berarti kembali ke tadi ya Oke kita coba untuk play Hai lakukan presensi contohnya ya Nah nanti di sini hindi ya hindi hadir ya terus alpha ya oke contohnya ini sakit ya izin aja ya izin urusan ya urusan keluarga contohnya ya catatannya oke ini saya sudah melakukan untuk presensi presensi nya ya Hai ini untuk setelan status ya untuk semuanya kalau sudah simpan untuk kehadirannya ya Hai kayak ini sudah tersimpan Hai nah ini ya Nah di sini ada yang merah ya ada yang merah itu biasanya dia belum aktifasi ya belum pernah login karena kemarin itu seorang administratornya ya atau Hai staff IT nya belum ini ya atau pihak siswanya belum ini belum login ya gitu kita coba lihat untuk laporannya di sini ya Hai ini untuk laporannya di sini ya Hai nah ini kalau kita ingin mengeksplor jeneng bisa ya Hai nah ini unduhnya dalam format apa ya nah sekarang kita coba lihat di bagian siswa ya ini saya log out dulu masuk ke siswa Hai oke saya login sebagai siswa terus masuk ke RPL ke mata pelajaran terus saya lihat untuk presensi pertemuan 1 disini sudah ya statusnya hadir poinnya 2 karena ini setelan dari guru kalau nanti ada catatan disini terlihat catatannya terus kalau ingin melihat semua kursus nanti terlihat disini jadi nanti disini juga akan terlihat untuk rata-rata kehadirannya itu ya Bapak Ibu terkait dengan menambahkan aktivitas kehadiran yang nanti Bapak Ibu bisa diterapkan untuk untuk melihat keaktifan siswa saya kira cukup dulu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati